paru waktu dipertimbangkan kita gak pake kata gak pake kalimat dapat diangkat atau gak pake langsung diangkat akan diangkat menjadi petika paru enggak akan dipertimbangkan menjadi petika paru waktu pertimbangannya apa aja didiktok selanjutnya pelamar itu dipertimbangkan menjadi paru waktu kalau diusulkan oleh PPK nya Bupati Wali Kotanya dalam hal ini mekanisme pengisian petika paru waktu itu belum kita atur karena nunggu PP Management ASS disahkan yang mana hari ini kita kumpul dalam acara hari ini sedang diharmonisasikan dengan KUM HAM dan SETNEK dan MEDPAN dan panitia antar kementerian lainnya maka ini progresnya sudah cukup progresif ya untuk RPP dalam waktu dekat mungkin bisa jadi minggu depan belum depan atau 2 minggu lagi PP nya udah berbit MEDPAN akan langsung membuat mekanisme penjelasan penantangan ASS dalam hal ini untuk melalui paru waktu maka bapak ibu jangan ramai dulu banyak pertanyaan dulu kita juga gak bisa jawab kami gak bisa jawab karena kan udah ada konsep kami gak bisa keluarkan karena landasan hukum paling tinggi PP nya belum ada oke lah kita bicara bareng kita kumpul lagi kita akan mbak ibu mungkin bisa tanya lagi ke saya ke kami ke tim kami ke tim saya ke tim ke staffnya Mas Sufio semuanya setelah PP ini terbit saya gak bisa jawab kapan mas saya gak bisa jawab saya gak tahu ya Pak Menkumha Pak Menteri Pak Mencestek berarti tergantung kapan tanda tangannya jadi intinya mekanisme penyelesaian penantangan ASS dengan skema P3-4 waktu ini akan diatur setelah terbitnya PP manajemen ASS termasuk salah satunya kalau rame lagi nih yang ini saya jawab nih yang rame lagi mas lulusan PP berarti ini kan ada diktu pelamaan yang telah ikut seleksi keseluruhan seleksi tahapan seleksi itu yang gak dapat formasi dia akan dapat bar waktu termasuk PP dong enggak karena pikir enggak maka ini kita pakai kata kata pertimbangan kata dipertimbangkan enggak pakai kata langsung diangkat jadi nanti dalam mekanisme penyelesaian penantangan setelah waktu ini ini bocor halus aja ya jangan ini saya kan ada direkam ke tempatnya takut saya nanti jadi artist tiktok karena Pak Abang sering banget nih bapak ibu muncul di FUP Maso Lio teman itu ada ini teman saya semua nih bahasanya par waktu semua nih ya itu makanya saya mau maaf ada kamera ya ini jangan sampai nanti menurut di tiktok ya ini bantuan-bantuan baca jadi khusus PPG nanti akan dikecualikan di mekanisme pemukaran penantangan itu jadi semua yang rapih di intensi pemerintah ikon seleksi masalah tapis BKN oh iya contoh ini banyak pertanyaan mas seleksi P3K ini kan lambat banget ya kita nyurani CPNS sementara benar-benar kami ini cemas jualnya yang ingin segera dapat kepastian ya karena P3K kan gak muncul-muncul akhirnya mereka datar CPNS mas gimana dong mas ya mau maaf bapak ibu kalau datar CPNS kita gak bisa jagain kecuali yang besar-besar data B3K kita bisa jagain nih ke par waktu kecuali memang mereka terdata dalam data bis di BKN data bis non-ASM ya data dari CPNS mungkin bisa jadi kita bisa jagain karena ada data bisnya tapi non-ASM mana yang mereka gak terdata dalam data bis terus abis di Bapak Ibu terus tiba-tiba datar CPNS mengatur nasib ke CPNS ya kalau mereka lulus alhamdulillah kalau mereka kukur itu ya ketatuan CPNS udah bibnya dihapus kecuali